Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi, kondisi kehidupan. Bapak-Ibu saudara-saudara, mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan berdoa syafaat. Dan hari ini di Minggu yang penuh sukacita, Irimia 20 ayat 1 ayat 1. Marjaya ma parmahan, akan namangago doa pasirakon biru-biru nahu parmahani, ninnah jahoba. Dibahini butihatani jahoba, dibatani Israel doa parmahan, akan namarmahan bangsoku. Nungadipaserak hamu pungu aku jala diojar hamu, jala dang dimata-matahon hamu nasida. Idamah, luluhonokku matuhamu hinajahakni pabahena munah, ninnah jahoba. Jala papungu aku ma pasipasini pungu aku kisian saluhu luat haap bolongan nasidae. Jala aduaku nasida mulak tu padjapalan nasidae. Asa matorok mabueh nasida. Jala pati dangokutu nasida parmahan akan namarmahan nasida. Asa unang betahuton nasida, manang tersonggot. Jala dang mago nanggosada, ninnah jahoba. Idamah, narodho akka arisogot ninnah jahoba. Pati dangokumadisi david sadatuburnatigor. Nabakit raja jala napistar. Jala hajong jokonon nama uhum doho hatigoran ditanoi. Diakka arina dapotat tua majuda. Jala Israel marsonang-sonang diingananna. Jala oddogwarna dohonon nihalak. Jahoba parpitorata. Debikian firman Tuhan. Aman aminan aminahhinaholongan minggu kedelapan dung trinitatis. Dengan topik minggu, jahoba marmahani bangsona. Maka tekanan renungan jamita minggu di hari ini, kami buat yaitu jesus parmahan nadenggan. Puji Tuhan, aman aminang, jahoba si parmahan nadeng tagamon hurangan nahu. Nanti idok di hatidakon perpesalmen, dook dibukui detek. Aman aminan aminahhinaholongan dibagasan jesus kristus. Menghadapi tekanan politik, bangsa Israel yang dipimpin oleh raja-raja mereka membiarkan umat tercerah berai. Membiarkan umat tercerah berai. Jala meminta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih bersekutu dengan bangsa lain. Dengan tujuan supaya mereka bisa memperoleh kemenangan. Hingga akhirnya mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan. Aman aminan amin raja dalam pemahaman umat Israel bukan hanya sebatas pemimpin. Tetapi penggembala, namarmahani, namanogunogu, namanarihon, dohot akka len asing yang berkaitan dengan kepemimpinan. Menolong, menggembalakan, membantu, dan memberikan keputusan-keputusan yang baik pula. Dan bukan hanya sebatas pemimpin di pemerintahan, tetapi juga raja menjadi pemimpin dalam hal kerohanian. Hingga pada akhirnya dalam menghadapi banyaknya tekanan yang terjadi pada masa itu, raja-raja Israel lebih memilih untuk meminta pertolongan kepada bangsa lain, membiarkan umat Israel tercerah berai, entah berantah. Dan pada akhirnya mereka seperti kehilangan sosok gembala pemimpin bagi mereka sendiri. Itulah yang terjadi dalam situasi di turpuk di teks jamita di Minggu Sedaryon. Akadongan nahinaholongan dibagasan Jesus Kristus pada akhirnya Allah berfirman bahwa Allah akan menghukum para gembala pemimpin Israel yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itu jelas tadi Amang Inang. Allah akan memberi perhitungan, membuat suatu keputusan kepada gembala-gembala pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amang Inang, Jesus parmahana dengan karakter gembala pemimpin yang ulung itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menolong, dia menyembuhkan, dia bijaksana, dia adil, dan dia senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Sebagaimana juga disuarakan oleh Epistil di Minggu hari ini, Markus Onom, ayat 21-24. Amang Inang, dia do tipikal ni permahana dengan nabuita ida dibagasan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hiremia 23 ini. Jelas nak kening tajak hadisya Amang Inang. Ya, permahana dengan dia adil dan bijaksana dan memberi ketenteraman. Itulah tipikal gembala pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sangat disayangkan tadi Amang Inang. Mereka tidak lagi peduli terhadap biru-biru domba-domba Tuhan yaitu umat Israel itu sendiri. Amang Inang, kita semua adalah gembala dan pemimpin. Maka kita berguru, kita meneladani tipikal gembala yang baik yang ulung itu yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia memberi keadilan, dia bijaksana dan memberi ketenteraman. Sangoni manang hita di tonga-tonga di perngulota. Jika engkau adalah seorang pemimpin di tengah perusahaan, pemimpin di sekolah, pemimpin di instansi pemerintah, dan pemimpin di gereja, maka keadilan, bijaksana dan ketenteraman menjadi fokus kita dalam menjalankan kepemimpinan itu. Di dia pehita maringanan maulau lota keadilan, bijaksana dan memberi ketenteraman. Jadilah pemimpin yang adil di tengah-tengah keluarga sebab sering terjadi tanpa kita sadari sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita tidak adil terhadap anak-anak tanpa kita sadari amang enang. Juk-jukduhita dan adil meradupo ni anak kota meradupo nakka pinoparta di perdelanan ningulutau. amang enang, jadilah pemimpin yang memberikan keadilan di tengah-tengah instansi di mana engkau bekerja di perusahaanmu. Jadilah pemimpin yang membawa keadilan, menyatakan, mewujud nyatakan keadilan terhadap pegawai, terhadap anggota-anggotamu. Apapun profesi kita, teladan gembala ulung Jesus permahan nadinggani, harus kita wujud nyatakan asa dapot hasonangan, asa totong mersonang-sonang akka biru-birui didia behita maringaran. Bijaksana, Bapak Ibu Sudara-sudara, kebijaksanaan di atas segalanya. Kebijaksanaan di atas segalanya. asa bisuk patas niroha ikot terida dihita song sahalak pemimpin. Ya, kita bisa bayangkan kalau pemimpin kita tidak bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya, apa yang akan terjadi? Kacau balau, entah berantah. Di bahaya ini, saya sering katakan ingatkan, rubahlah sesekali permohonanmu kepada Tuhan dalam doa-doamu. Janganlah melulu itu-itu saja permintaan kita, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi mintalah supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadanya untukmu dalam menjalankan pekerjaanmu dan aktivitasmu. Dan ketentraman. Hendaklah kita membuat, ya, menjadikan atau mewujudnyatakan ketentraman itu dalam aktivitas kita. Sebab sering sekali juga terjadi. Gaby mabiyar jolmai maradopo kita kamanginam. Mabiyar dalam artian dangna alana sungonna muha hita diida artina segan tetapi ketakutan. Itu berbeda. Segan dengan ketakutan jelas berbeda. Maka yang kita harus nyatakan adalah supaya kita tetap dihormati. Bukan karena kediktatoran, bukan karena sikap kita yang arogan. Tetapi karena sahalah naro tuhita, sahalah nasian Jesus permahan nadingkani. Aman amin, amin, nahinah holongan meletap bereng di episteli, ya, Bapak-Ibu Sudara-Sudara, Tuhan Yesus Kristus senantiasa tergerak oleh belas kasihan dalam melihat situasi. ketika dia melihat orang sakit, melihat orang banyak itu, maka tergelaklah hatinya oleh karena belas kasihan. Atong, aman aminah nahinah holongan. Tapa husur-husur ma, jamita, minggu terpuk jamita dihita di minggu sedaryon. Asasau sonai do'ni topik di minggu jahoba permahan marmahani bangsona menggembalakan umatnya. Maka kita pun tetap senantiasa menggembalakan umat kita, domba-domba kita dimanapun kita berada. Tetap semangat amanginang, teruslah berpengharapan. Ayamertu do'ah kena tumangi khon hata ni divata jala no piopsa. Diperbadiai divata si pardabi mahamuk ya bisundingkan. Jala diramuti marohanang pikiran muda. Ia soha surahat sahak rodi harorun itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.